Intro Kapol Restabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho beserta istri meresmikan gedung yang sudah selesai direnovasi di Polsek Medan Kota Kapol Sek Medan Kota Kompol Martuasa Hemindo Tobing beserta istri menyambut gembira kedatangan Kapol Restabes Medan dan istri ke Polsek Medan Kota Dalam sambutannya Kapol Sek Medan Kota Kompol Martuasa Hemindo Tobing mengucapkan terima kasih kepada Kapol Restabes dan istri, anggota DPR RI Komisi 3 AS Zurul Azwar, Muspika dan seluruh hadirin yang ikut untuk meresmikan gedung di Polsek Medan Kota tersebut Gedung yang akan diresmikan oleh Kapol Restabes dan istri ini diberi nama Gedung Patriat Tama yang nantinya digunakan untuk melayani masyarakat Kapol Sek Medan Kota juga menambahkan gedung yang akan diresmikan antara lain Ruang Perpustakan Patriat Tama, Peresmian Musola Al-Ihlas Tatyadaraka, Ruang Media Center yang nantinya diperuntukkan untuk para wartawan dan Ruang Bayangkari serta Kantin Bayangkari Polsek Medan Kota Kapol Restabes Medan, Kompes Pol Sandi Nugroho dalam pidatonya mengatakan terima kasih atas sambutannya yang meriah di Polsek Medan Kota Semoga kedepannya Polsek Medan Kota bisa lebih baik Masyarakat yang datang nantinya ke Polsek Medan Kota ini bisa lebih nyaman ke kantor polisi dan masyarakat akan senang datang ke kantor polisi serta juga ditambahkan pelayanan yang profesional Usai meresmikan Gedung Patriat Tama di Polsek Medan Kota Kapol Restabes beserta istri diberikan ulos dan diakhiri dengan foto bersama Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!